Hai selamat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bu Erlin tolong disiapkan alkitabnya Terima kasih shalom anak-anak shalom videonya dinyalakan semua gunakan waktu yang singkat ini dengan sungguh-sungguh sungguh-sungguh kepada Tuhan kita akan menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus ya anak-anak firman Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan mari kita berdoa dulu yang masih tidur ayo tiduran itu masih tiduran silahkan bangun kita masuk dalam doa Bapak yang di surga terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beri kesempatan kami dalam keadaan sehat untuk mendengarkan firman mu sertai Tuhan lindungi anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman mu supaya mereka dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman mu terima kasih Tuhan doa kami kami serahkan dalam nama juru selamat kami yaitu Tuhan Yesus Kristus haleluya amin anak-anak firman Tuhan pagi hari ini tentang yaitu beribadalah kepada Tuhan sebab dia baik ya anak-anak seringkali anak-anak suruh beribadah ibadah apa sih ibadah itu pergi ke gereja pergi ke sekolah minggu ya kalau diajak mama anak-anak suruh bangun gak mau bangun masih tidur padahal nanti kalau mama berangkat atau papa berangkat ke gereja kalian bangun lihat tv atau lihat youtube tidak mengutamakan Tuhan padahal Tuhan memberi waktu kita 24 jam ya 24 jam adalah waktu yang panjang sekali untuk Tuhan hanya 1 jam 2 jam saja kalian harus gunakan waktu ibadah itu dengan sungguh-sungguh tidak hitung-hitungan dengan Tuhan ya anak-anak sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar ya atau kita anggap oh ke gereja biasa-biasa aja gak ke gereja minggu ini minggu depan kan bisa ya kalau Tuhan belum datang kalau Tuhan sudah datang kalian tertinggal ya seperti saat Nabi Nuh menyuruh orang-orang untuk masuk dalam baterah dalam kapal ya Nuh diberi Tuhan apa diberi Tuhan untuk memberitahu kepada orang-orang suruh bertobat orang-orang menganggap Nuh gila ya saat Tuhan sudah menutup kapal Nuh semuanya tertinggal ya mereka nangis teriak-teriak Nuh bukakan kapalnya Nuh tetapi Nuh tidak bisa bukakan siapa yang nutup siapa Tuhan ya anak-anak hari ini marilah kita buka di dalam kitab Masmur 100 Masmur perjanjian lama Masmur 100 ayat yang ke-1 Masmur 100 ayat yang ke-1 sudah bukan yang ke-2 maaf Masmur 100 ayat yang ke-2 ayo dibaca sama-sama beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita datanglah kehadapannya dengan sorak-sore ya kalau kita datang kepada Tuhan tidak dengan apa bersungut-sungut ngomel apa mestinya minggu ini enak tidur ya enak main HP enak niat YouTube main apa maksa ke gereja anak-anak ingat ya bahwa kalian bangun tidur sudah diberi nafas tidak bayar dengan gratis itu suatu apa anak anugerah ya karena Tuhan tidak menghitung ya berapa besar kesalahan kalian karena itu tetapunlah setialah kepada Tuhan jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita ya jangan kita tambung di dalam kita Masmur 22 Masmur 22 anak-anak tidak hanya bitara bitara ini sesuai dengan firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri ya Masmur 22 ayat yang ke-11 ke-12 Masmur 22 ayat yang ke-12 ayo dibaca sama-sama Masmur 22 ayat yang ke-12 janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong ayo dibaca sekali lagi janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak menolong ya anak-anak takut enggak kalau kita baca di dalam kitab ini bener enggak ya anak-anak firman Tuhan adalah pedoman hidup kita anak sebagai anak-anak Tuhan karena itu jangan jauh daripada Tuhan kesusahan telah apa tadi telah dekat tidak ada telah ya ya anak-anak mau dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan dekat dekat tepat kalau Zoom waktu tepat penungan banyaklah yang masih tidur nanti siang kan bisa tidur sampai sepuasmu ya gunakan waktu-waktu yang indah ini untuk memuliakan memuji nama Tuhan ya anak-anak kalau kita lihat saat-saat ini banyak gereja yang belum buka karena pandemi ya atau koronanya masih ada termasuk usianya ibu ini sudah enggak bisa ke gereja lagi untung saat ibu udah tidak pernah absen ke gereja ya mumpung ada kesempatan gunakan waktu-waktu yang ada ini untungnya saat ini ada online ya mesbah doa online bisa ibu bisa lihat ya youtube kotba-kotba itu live streaming ya anak-anak karena itu kamu masih kecil harus setia taat kepada Tuhan jangan apa tadi kata Tuhan jangan jangan jauh ya kesusahan telah dekat tidak ada yang menolong ya anak firman Tuhan sampai sekian ayo kita memuji nama Tuhan setia setialah ini lagu lama ibu sejak muda lagu ini sudah ada mungkin anak-anak enggak bisa mungkin ada yang bisa setia setialah yuk kita yang bisa memuji nama Tuhan kita masuk dalam doa sikapnya sikap doa setia setialah setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus setia sampai mati apakah balasan mu untuk kasih setianya setia setialah setialah sampai mati sekali lagi setia setia setialah setia sampai mati setia sampai mati seperti Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus setia sampai mati mati apakah mati balasan untuk kasih setianya setia setia setialah setialah sampai mati anak kita masuk dalam doa semuanya tutup mata terima terima kasih Tuhan Yesus permanmu yang sudah kami dengar semua Tuhan supaya kami mau taat beribadah dengan rasa takut dan gentar karena Tuhan kalau kami jauh daripada kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong Tuhan kami bersyukur kalau pagi hari ini anak-anak boleh mendengarkan firmanmu supaya anak-anak mau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari supaya yang belum mau ke gereja minggu depan mereka boleh beribadah dan punya rasa takut dan gentar akan engkau terima kasih Tuhan Yesus sebentar anak-anak akan belajar Tuhan sertai Tuhan lindungi beri hikmat akal putih dan kepandian dari surga di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur haleluya amin selamat pagi Tuhan Yesus memberkati siapkan buku pelajaran kalian serahkan kembali kepada Pak Agus terima kasih Pak Agus terima kasih Bu Erlin yang sudah memimpin perlenggan pagi pada hari ini akan saya share itu ya apa namanya breakout room nanti bisa ditekan join saya buka roomnya selamat belajar selamat beraktifitas tetap semangat selalu Hai lupa nanti kelas 6 belajar siapa ya kelas 6 oh iya kelas 6 aku pukul pukul 9 ini bisa live dulu nanti pukul 9 bisa segera join bisa diinggupkan ke teman-teman yang lain pukul 9 5 Halu Halu oke habis kelas 1 enggak takut pak nggak 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 semoga nggak 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 Pak, saya kelas 2 belum ada Pak Jumadi, masuk kelas 2 dulu atau langsung di kelas 4 ini? Pak, saya kelas 1. Aku, saya kelas 4 Pak Agus. Kelas 4 di room utama, tidak pindah di kelas. Oh, di sini Pak, di sini ya Pak? Ya, saya juga jadi host, jadi tetap di room utama. Koleksi. Richard bisa ditekan join, Marina bisa live meeting. Marina bisa live meeting. Michael, Jonathan bisa live meeting. Belum Pak. Michael, Jonathan bisa live meeting. Marina bisa live meeting. Natania juga belum, Pak. Natania, kelas berapa Natania? Natania, kelas 3 tidak ada pembelajaran ya? Tadi sudah dibuat, belum. Bisa live. Untuk kelas 4, sebentar ya. Belum katanya Pak, soalnya mic-nya nggak bisa. Pak, saya kelas 4. David bisa live meeting, David. Untuk gurus tanya nanti di-share pembelajarannya. Bisa live meeting. Ke kelas 4, sebentar ya. Disiapkan dulu bahasa Inggris, kemudian sama tema. Bahasa Inggris, tema disiapkan dulu. Belajar bahasa Inggris dulu berarti ya Pak? Belajar bahasa Inggris, kemudian tema setelah tema PJUK. Nanti akan saya coba hubungi. Natania belum, Pak. Sopor. Fania, kamu menyampaikan apa? Pelan-pelan kalau bicara saya nggak kedengeran. Natania belum di-joinin, Pak. Di kelas berapa? Di kelas 3. Kelas 3, apa kamu tadi sudah membaca grup yang disampaikan? Burista, Pak, belum? Belum katanya, Pak. Belum. Coba dibaca dulu. Disuruh apa-apa di grup? Tadi Burista menyampaikan apa? Amora. Sebentar. Amora. Makasih, Pak. Ya. Amora saya pindahkan di kelas 1. Bisa ditekan juri. Oke. Terima kasih. Buku-buku bahasa Inggris, tema, dan buku PJUK. Oh ya, nanti Christian, saya nanti hadir di tempat kamu. Pukul 10, lebih 15 ya, setengah sebelasan. Istian. Dari ya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Jawa. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hati-hati. Murah, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Yang Natania kelas 3 Alaman berapa? Selamat pagi, good morning Bagaimana anak kelas 4? Bagaimana kakak? Minggu kemarin kita sudah mempelajari ya Dari pembelajaran awal itu Kita sudah mempelajari yang namanya Tara Mengeja dalam Bahasa Inggris Masih ingat apa? Belum unit 7 Halaman tika Belum dibaca ya Yang masih belum paham Mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari Ya Kita Bisa review ulang Halaman berapa, mem? Aku lupa Halaman 3 Halaman 3 Mengeja dalam Bahasa Inggris Setelah kita review ulang ya Pembelajaran hari ini Nanti Miss Nabil kasih soal evaluasi Bahasa Inggrisnya Ya Laman 3 Kalau kita mengeja dalam Bahasa Indonesia itu kan Ada yang namanya huruf vokal Ada yang namanya huruf konsonan Huruf vokal contohnya huruf A, I, U, E, dan O Nah, selanjutnya huruf-huruf yang tidak termasuk lima huruf vokal tadi Termasuk huruf konsonan Huruf vokal itu maksudnya huruf hidup Kalau konsonan itu artinya huruf mati Suaranya Miss Nabil dengar apa enggak kalian? Dengar ya? Bata-bata, mem Kalau suaranya Miss Nabil enggak dengar Nanti langsung bilang aja Sekarang mari kita coba Mengeja huruf vokal dalam Bahasa Inggris Oke, kalau huruf vokalnya Bahasa Indonesia itu yang pertama ada A, I, U, E, dan O Kalau huruf vokal dalam Bahasa Inggris itu A dibaca menjadi E Kalau huruf E diejahnya menjadi I Bisa dilihat di buku kalian halaman 3 dan 4 Kalau huruf I dalam Bahasa Inggris diejahnya menjadi I Halaman 4 itu Kalau huruf U Diejahnya dalam Bahasa Inggris menjadi U Kalau huruf O menjadi O O-nya agak panjang Contohnya, kalau Miss Nabil mau mengeja namanya Siapa ya? Yang pendek-pendek itu Oke, coba tak Eja namanya Reksi dulu Nah, namanya Reksi Kalau kita eja dalam Bahasa Indonesia kan R, E, X, dan I Nah, kalau kita eja dengan Bahasa Inggris Yang pertama jadi R Terus I Terus X Dan Reksi R, E, X, I Bacanya Reksi Iya, enggak Reksi? Iya Nah, coba kalian Coba nanti kalian eja nama kalian sendiri ya Nah, yang pertama kita coba spell from A to Z A B C Huruf C itu dibacanya C Di eja-nya Kalau D itu D Kalau E itu I Kalau F tetap F Kalau huruf G di eja-nya menjadi G Kalau huruf H di eja-nya suaranya ini menjadi H I Tukan H Tetapi H Iya, teman-teman ya Kalau huruf I di eja-nya menjadi I Kalau C menjadi C Beda sama huruf G tadi yang menjadi G Di sini kalau huruf C itu di eja-nya menjadi C Kalau K Kalau huruf K di eja-nya menjadi K Huruf L, N, dan N tetap L, N, N Kalau U menjadi O Ya, kalau huruf T dan Q Jadi P dan Q Kalau huruf R menjadi R R, bukan R gitu enggak Tapi R R-nya itu saat kalian bilang R Tapi lidahnya enggak ketar Kira-kira bisa apa enggak? Kayak nomornya reksi R R R Nah, kalau huruf S T Itu mengesanya kita tetap S T Kalau U tadi U Kalau V V V ini kalau kita eja dalam bahasa Inggris V Bukan V tetapi V Agak Agak keren dikit ya Kalau huruf W Itu di eja-nya W Bukan Y tetapi W Nanti Y itu ada sendiri Kalau huruf X Jadinya X Nah, kalau huruf Y Ini baru di eja-nya menjadi Y Kalau huruf Z Di eja-nya menjadi Z Langsung aja kita latihan Oke Di kompeten test Halaman 8 bukunya Teman-teman Kita latihan spelling in English Number one The letter Z Di sini artinya bukan surat Artinya surat Tetapi di konteks ini Menyakakan huruf The letter Z is spelled Halaman 8 Halaman 8 The letter Z Is spelled Yang mana Huruf Z itu di eja Seperti apa Yang A itu Y Yang B itu X Yang C itu Z Yang D itu L Z Z Number one yang C ya Huruf Z itu di Di eja-nya Dituliskan seperti huruf Z I, D, Z Coba nomor 2 dijawab dong The word cat Sekarang kita mengeja Bahasa Inggrisnya kucing Cat Mengejarnya bagaimana? Yang mana? Yang A, B, C apa? D A A A C Yang jawab A siapa? D D D D D G Salih A Yang jawab A Ada yang jawab C Ada yang jawab B sama D Bahasa Inggrisnya kucing itu kan cat Kita eja satu persatu dulu Yang pertama ada huruf C Ayo kalau huruf C itu di eja-nya pakai C apa C? C C C C Ya bukan yang B ya tetap Bukan yang D ya tetapi yang C C Terus huruf A itu di eja-nya E C C T Artinya Kucing Coba nomor tiga Di situ ada gambarnya huruf Apa itu? Yang kayak silang itu Yang A Yang A Seperti apa? Yang A Yang mana? Yang E Yang C Yang C ya X A Oke nomor empat P P itu bunyi ejaan dari huruf apa? P Ki Ayo Ki lagi P P P Tetapi P Nah itu untuk huruf P Yang C Bacanya kalau kita menggunakan bahasa Inggris C Coba nomor lima The word bird Tata-tata bird itu penantinya burung Nah itu di eja B I Or Sama Di Di Yang D Di Di Orang nomor enam Di situ ada gambarnya anjing Anjing itu kan bahasa Inggrisnya C Di ejanya seperti apa? Di C C C Itu kan Kalau bahasa Indonesia Kita ejanya UG UG Kalau bahasa Inggrisnya Di eja menjadi Di O Di apa J B B B B B B Di apa J I Dilihat lagi Halaman empat lagi Mengejar huruf G Dalam bahasa Inggris itu G Jadi nomor enam O O G Kita 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 Mencacat Seperti di O G B B B Nama tujuh Core Artinya Mobil Di eja seperti apa? Dalam bahasa Inggris Core itu Wow B Eh B B B B Itu A Kan C C B Huruf C itu Di ejanya Pakai C Apa C A C A C Yang pertama Huruf C itu Di eja C Kemudian Huruf A itu Di eja E Yang terakhir Huruf R itu Di eja R Jadi jawaban yang benar Itu jawaban yang A Untuk nomor tujuh Sekarang nomor delapan Disini ada percakapannya Ana Dania Ana bertanya Pada Dania Can you spell your name? Bisakah kamu Mengeceh namamu? Nia menjawab Yes Iya Bis Ayo gimana Kalau mengeceh namanya Nia Bagaimana teman-teman? N I Dan A Kalau dalam bahasa Inggris Ciasanya bagaimana? B B A B B B B N dulu Setelah huruf N Ada huruf I Itu di eja-nya I Kalau huruf A Di eja-nya jadi apa? Kalau berasa Inggris Menjadi E Ya kan? Jadi Namanya Nia itu In English Kita Eja Menjadi N I E Jadi jawabannya Yang nomor delapan A B Nomor sembilan Nomor sembilan Yang mana Is the expression of S Inform Di bawah ini yang merupakan Ungkapan untuk meminta tolong Kalau minta tolong Bapaknya Kalau kita menanyakan Bisa kah B B B Biasanya itu Di depannya kita Yang namanya Sinyal-sinyal Kau tuliskan Can you Atau Pull you Nah nomor sembilan Ini artikan Blue A Can you give me A cup of tea Siapa kamu memberi saya Sejak kirdeh Nah ini berarti Asking for help Apa bukan Minta tolong Apa bukan Pan Eh tolong Yang P Excuse me Permisi May I use the telephone Bolehkah saya memakai telephone Apakah ini termasuk Ungkapan Yang tak tolong Iya Oke disimpan dulu Orang yang C I am sorry Maaf Nah kata-kata ini termasuk Minta Ungkapan Minta tolong Apa bukan 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 Artinya Bisakah kamu menutup Pintu Jawab Yang D ini termasuk Ungkapan Minta tolong Atau tekan Ya Minta tolong Ya Ya Mbak sih Kalian lihat Halaman 4 Ungkapan Disitu yang ada Kalian melihat ada tabel kan ya Di halaman 4 Tabel yang sebelah kiri itu Expressions of asking for help Ungkapan meminta tolong Terus yang sebelah kanan Expressions of giving help Ungkapan memberikan tolong Pada tabel sebelah kiri Expressions of asking for help Ungkapan meminta tolong Yang paling awal itu disitu tertulis Can you help me? Atau would you help me? Atau would you help me? Artinya Bisakah kamu membantu saya? Ya Terus untuk jawabannya Itu disebelah kanan Yes Of course Ya tentu saja Atau di job sure Atau bisa juga langsung Di job of course Gitu saja What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jadi nomor 9 yang mana? Yang termasuk Ungkapan Asking for help itu Halaman 9 lagi Halaman 9 Nomor 9 Yang mana Ungkapan Minta tolong D A E atau yang D D D A D D A D A D 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 Nah kira-kira yang B itu di titik-titiknya di jawab apa? Si Si Ini termasuk apa? Si Asking for help or giving Asking for asking or giving Si 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 Materinya itu yang di halaman 5 Asking for a thing Meminta sesuatu Kalau D Jawabnya dia menggunakan ungkapan living a thing Memberikan sesuatu Tadi sesuatunya itu kan sebuah 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 Jadi Nomor 10 Jawabannya yang B Terus selanjutnya Nomor 11 sampai 15 Kalian lanjutkan di rumah teman-teman Terus yang B Ya Kita sudah mempelajari yang mengejar kan ya Dilanjutkan yang B sampai C Oke Kita dikerjakan untuk latihan di rumah Nanti Miss Nabil buatkan soal falasi bahasa Inggrisnya Bisa dikerjakan ya Karena waktunya sudah Sudah siang Miss Nabil kembalikan pada Pak Agus Silahkan Pak Agus Terima kasih Kita lanjut Siapkan tema 7 Yang seperti ini Saya nggak bawa Pak Siapkan tema 7 Diambil bukunya Kita buka alaman pertama Amelia sudah saya masukkan di kelas 6 Pembelajaran pertama Pembelajaran pertama Sudah siap? Sudah Sudah terima kasih Peragaman suku bangsa Saya bacakan Peragaman suku bangsa Tolong disini apa yang baik Peragaman suku bangsa Tegal Kenapa yang lain kapan Sudah siap ke Tema 7 Jadi ternyata peragaman cukup bangsa siap ya halaman 3 sudah ada yang ini ya Pak yang mana itu sudah ada di layar itu saya ketikkan itu sudah saya bacakan Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas peristiwa tersebut dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk kalian bisa membaca sendiri disitu saya akan mencoba membuka disini saya carikan macam-macam etnik dan suku indonesia tadi saya buka yang ada pembelajaran satunya itu ya Pak ya yang saya tarikan di Youtube saya searchingkan tentang video pelagaman suku bangsa di Indonesia yang 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 kelihatan di layar HPnya kelihatan saya mutarkan video selamat menikmati 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 secara menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati Eben, saya masukkan di kelas 5 Boleh ya Saya masukkan di room, bukan kelas 5 Tapi di room kelas 5 disitu ada Pak Dhani Sudah Pak Nanti disapa Pak Dhaninya Biar tahu kalau Kamu sudah masuk disitu Sudah Tinggal klik aja Sudahkah? Saya lanjut Saya hapus Kita lanjut Pembelajaran 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 Halaman Kita tolong dibacakan Yang menentukan tinggi rendah Nada pada lagu Pembelajaran Pembelajaran 2 Halaman 7 Menentukan tinggi rendah Nada Nada Laku Sudah? Siap Tiko? Sudah Pak Yang keras ya Pakai headset Notasi adalah Seberangkat Lambang yang digunakan Untuk menyanyikan Atau Memainkan sebuah lagu Masih ingatkan Masih ingatkan Dengan tinggi rendah Nada Notasi menimbulkan tinggi rendah Penulis Do Satu koma Re Dua koma Mi Tiga koma Fa Empat koma Sol Lima koma La Enam koma Si Tujuh dan Do Tinggi Satu titik Nada yang Yang paling rendah Ada Nada Do Sedangkan Terima kasih Saya akan jelaskan disini ya Terima kasih Ciko Saya akan jelaskan Nada-nada disini Yang pertama Ada Do Saya tuliskan ya Do Kemudian Re A Sol 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 ya Fa Si Saya jelaskan disini Ini adalah tanda nada yang Sepertama Satu ya Ini maaf Ini Satu Kemudian Jadi dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kemudian Yang Ini Ini bukan Dia Tapi Do ini Itu ada Tanda satu Titik Kalau yang Pernah main piano Pernah main piano Itu ada Tanda Tombolnya Satu Dua Tiga Empat Lima Sama Tujuh Terus Satu Ada titiknya Dua Ada titik Tiga Ada titik Itu tinggi Pernah main piano Perasaan yang dulu Pernah ikut Apa namanya Extra musik Kemudian Saya masukkan Di kelas Lima Di rumah Masuknya Di rumah Jadi Jadi Juga Saya masukkan Di rumah Lima Tiga Saya masukkan Di rumah Lima Yang pernah Ikut Tidak Tidak Saya Tetap ya Ada ekstra musik Lengkap Juga alat-alatnya Di sekolah Ada gitar Ada kajun Ada pianika Ya Jadi Doakan saja Nanti Battle memiliki Studio musik sendiri Jadi nanti Kalau ada yang Bakat Di musik Bakat Ditarik suara Bisa Apa namanya Meng Mengapresiasikan Kemampuannya Di situ Bisa Menunjukkan Kemampuannya Bisa Menentuk band Band musik Amin Karena di sekolah Sudah ada gitar Gitar elektrik Jadi bisa Dicolokkan Di sound Ada kajun Mengganti drum Jadi Kalau main Kajun Itu Musiknya Musik-musik Itu namanya Musik-musik Akustik Jadi main Petikan Bukan main Yang Distorsi Kalau yang main Distorsi Biasanya Yang dipakai Gitar elektrik Gitar elektrik Yang listrik Yang jreng Suaranya Kalau yang Akustik Biasanya Hanya main Petikan Biasanya Digunakan Untuk Cover lagu Apa itu Enak Kalau akustik Di sekolah Ada Makanya Kalau mau Ikut musik Atau suka Di bidang musik Di Apa namanya Ditelateni Di situ Dipelajari Sungguh-sungguh Nanti Kalau sudah Punya Kemampuan Sudah Punya Bakat Bisa Disare Lewat Youtube Dan Nanti Bisa Ditonton Banyak Orang Dan Bisa Memberikan Penghasilan Itu Salah Satunya Di situ Saya Lanjutkan Di Itu ya Yang tadi Makin ke kanan Makin tinggi Sebaliknya Makin ke kiri Makin Naga Makin rendah Naga Bertitik Di bawah Berarti Naga rendah Naga Tidak Bertitik Berarti Naga Sedang Dan Naga Bertitik Di atas Berarti Naga Tinggi Kemudian Saya minta Tolong Dibacakan Yang Gaya Otot Sama Fania Fania Minta Tolong Dibacakan Gaya Otot Yang Satu Saja Gaya Otot Yang Gaya Pak Bagus Jala Mas Pandro Dalam Masa Pandemi Ini Sisten Kedek Dalam Hibu Harus Dijaga Yang tinggi Cara Yang Dapatkan Dilakukan Yaitu Dengan Mengonsumsi Makanan Petisi Contro Olahraga Secara Teratur Olahraga 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 Dilakukan Dengan Mengarakan Anggota Tidak Tidak Ya Saya Lanjutkan Saya Balasin Dulu Ada Yang Berbicara Oke lanjut Ya Gerakan Dalam Olahraga Melibatkan Otot Tubuh Tangan Dan Kaki Dengan Otot Manusia Dapat Melakukan Berbagai Kegiatan Kemudian Untuk Mendapatkan Manfaat Gaya Otot Yang Maksimal Kamu Harus Memiliki Tubuh Yang Sehat Dan Kuat Melakukan Olahraga Secara Teratur Dan Istirahat Yang Cukup Sumber Makanan Yang Dikonsumsi Harus Berbisi Dan Seimbang Salah Satunya Empat Sehat Lima Sempurna Nasi Ada Lauk Sayurnya Ada Buah Susu Kalau Tidak Punya Uang Untuk Beli Susu Ya Cukup Nasi Lauk Dan Sayur Dan Itu Saja Sudah Sehat Menurut Saya Apanya Baca Susu Bisa Pakai Air Putih Ya Kalau Usia Kalian Mungkin Sudah Cukuplah Air Putih Kalau Masih Bayi Biasanya Pakai Susu Kemudian C Informasi Penting Dalam Bacaan Berisi Informasi Yang Disampaikan Penulis Kepada Pemada Informasi Merupakan Pemberitaan Penerangan Atau Penyampaian Kapal Berita Berkaitan Dengan Masalah Oke Sekalian Bisa Lanjutkan Itu Ada Yang Mari Beraktifitas Jual Sistem Minta Tolong Dibacakan Nenek Moyang Bangsa Indonesia Nenek Moyang Bangsa Indonesia Siar Halaman Berapa Pak 9 Ini Salah Satu Nenek Moyang Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Melayu Bangsa Melayu Memiliki Ciri-ciri Budaya Yang Pas Berdasarkan Ciri-ciri Kebudayaan Yang Dimiliki Bangsa Melayu Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Melayu Tua Dan Melayu Muda Melayu Tua Tua Berdasarkan Melayu Melayu Di Perjalaman Kalimantan Dan Suku Toraja Sulawesi Tengah Melayu Muda Terdiri Atas Suku Minang Kapau Sumatera Barat Jawa Sunda Bali Kasar Bul Huton Sulawesi Selatan Dan Suku Bukis Selain Sudah Pak Oke saya lanjutkan ya Jadi disitu Kalian baca Pak Madun Mohon dituruh Sebentar ya Sebentar lagi Lima menit lagi Jadi saya masukkan Di room lima ya Bisa join Langsung aja ya Penugasannya Penugasannya Untuk Tema ini Halaman Sembilan Dan Sepuluh Halaman Sembilan Dan Sepuluh Penugasan Halaman Sembilan Dan Sepuluh Pak Madun Ya Pak Pak Madun Bisa Dilanjutan Oke Pak Danyagus Terima kasih Selamat pagi Anak-anak Untuk hari ini Pak Madun Pak Madun Madun Ya Pak Madun Syukur pada tuan Senang biasa Di diri kesehatan Dan Kesehatan Untuk Kita semua Dalam proses pembelajaran Masih Tahap online Ya Saya harap Kalian Kalau sinyalnya kuat Mendengarkan Dengan Benar Dan Saksama Menyimak Jangan Bicara Sendiri Atau Mainan Atau Hanya Melihat Taja Tidak Mendengarkan Tidak Menyimak Ya Oke lanjut Kita Buka Halaman Bicara 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 Halaman Bicara Halaman Berapa Pak Halaman Berapa Pak Yang kemarin Tentang Variasi Kombinasi Berbagai Gerada Dalam Aktivitas 6 Lantai Sudah Sudah Kita Bahas 4 6 Alaman 5 Kita Review Laku Sudah 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 variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas enam lantai pola gerak dominan yaitu seiring perkembangan zaman gerak senam memiliki banyak variasi dan komponasi selain itu gerak senam satu hai 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 kan halaman berapa hai 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 majunnya keluar kah Halo dengar pama dan semua halo 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 dengar-dengar-dengar-dengar mohon dikarisbawahi yang yang saya baca pola gerak dominan senam terdiri atas posisi statis itu dikarisbawahi sampai gerakan mendarat landing yang saya baca mohon dikarisbawahi Siko reksi Fania mohon diperhatikan Kustian Wistela Vincenia dan Kresya ya welcome Devinda Gabriel Daniel Angelia sana untuk yang membawa mohon dikarisbawahi pola gerak dominan alaman 5 bab 6 ya saya ulangi lagi bisa lebih lagi biar kalian paham pola gerak dominan 6 terdiri atas posisi statis meloncat atau melompat gerakan berpindah tempat berputar pengayun dan mendarat yang saya baca tadi mohon dikarisbawahi atau distabilu biar kalian paham tentang keberakan nanya dalam senam sudah digarisbawahi semua sudah ya Wistela Chris ya keren Senji ya sudah bagus gucob Wistela Christian sudah Christian Chris sudah pak pak saya masukin ke kelas enam pak untuk Alec di room 5 semuanya di room 5 yang kelas enam bisa di itu bisa tekan join di room 5 reksi Cipo sudah 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 rekan dasar tersebut dapat divariasi dengan kombinasi hingga menjadi posisi gerak yang dominan satu posisi statis statis merupakan suatu posisi bertahan atau jam yang stabil menggunakan tenaga tangan lengan atau anggota tubuh lainnya agar buku serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat ya serangan statis posisi biasanya dapat dibedakan menjadi tiga macam nah itu dikarisbawahi dikarisbawahi yaitu bertumbuh support menggantung hang dan keseimbangan balance nah itu dikarisbawahi support hang dan keseimbangan support hang dan balance oke sudah dikarisbawahi semua nomor 2 alaman 6 meloncat atau melompat pola gerak dominan dalam senam yang terakhir adalah lompat atau lenting spring atau lenting spring lompat atau lenting spring adalah pola gerak dominan yang menghasilkan berpindah tubuh secara cepat seperti menolak seperti menolak dengan kedua kaki nah itu dikarisbawahi lompat atau lenting spring adalah pola gerak dominan yang menghasilkan berpindah tubuh secara cepat seperti menolak dengan dua kaki ya saya ulangi lagi dikarisbawahi yang lompat atau lenting tanda kurung spring adalah pola gerak dominan yang menghasilkan berpindah tubuh secara cepat oke itu gerakan meloncat atau melompat sudah dikarisbawahi semua sudah oke lanjut nomor 3 gerakan berpindah tempat gerakan lokomotor atau berpindah tempat merupakan gerakan yang berulang-ulang memindahkan tubuh anggota tubuh atau gerakan tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat oke sekarang dikatakan melakukan gerak lokomotor jika dirinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam senam gerakan berpindah tempat dapat ditemukan dalam gerakan berlari melompat meloncat dan berputar ya ingat gerakan lokomotor dalam senam berlari melompat meloncat dan berputar itu gerakan lokomotor nomor 4 lanjut berputar suatu gerakan yang dilakukan secara memutar adalah berada pada titik poros disebut dengan berputar nah ini dikarisbawahi suatu gerakan yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros disebut gerakan memutar nah itu dikarisbawahi mohon dikarisbawahi ya kita perhatikan sudah krensia vincen vincenia sudah krensia 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 apa oke good welcome Welcome. Lanjut. Contoh gerakan dominar pada putaran aktivitas 6 dapat ditemukan dalam gerakan buling ke depan, buling ke belakang dan meroda. Gerakan berputar itu ya. Seperti kapan hari kalian lakukan pada latihan 6 seperti Pak Maden yang saya ajarkan. Oke, ada poros ligutunidinial dan poros transversal dan poros medial dalam gerakan berputar. Dalam poros ligutunidinial yang terjadi akan memungkinkan tubuh berputar secara berputar. Poros transversal dan poros medial yang terjadi akan memungkinkan tubuh berputar ke depan dan ke belakang. Poros medial, putar dengan poros medial adalah potaran yang memungkinkan tubuh berputar ke arah, depan, dan belakang. Nomor lima, mengayun. Pola kerapinan ayunan dilakukan dengan mengayun. Ayunan yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitasi bukti. A, ayunan dari sikap gantung. B, ayunan dari sikap tumpangan. Oke, bisa dipahami dari sini. Untuk yang 6, mendarat. Mendarat ada banyak, ada sampai C. Bentuk pembacar mendaraat menggunakan kaki. Mendarat ada bentuk pembacarannya dalam senang menggunakan kaki. Bentuk pembacaran mendaraat menggunakan tangan. Dan juga bentuk pembacaran mendaraat dan berputar. Beberakannya. Oke. Sudah diisi abisiannya semua. Yang halaman 14 sampai 16 sudah diisi, sudah dikerjakan sama Pak. Sudah di pasar penutup. Oh iya, untuk renang kayak bukas. Kemarin kan sampai renang kayak bukas ya. Pak 8. Alaman berapa? 28. Dibuka alaman 28. Renang kayak bebas. Sudah diisi semua yang saya suruh PR? Sudah diisi semua? Oke, kita bahas sama-sama ya. Cermatilah informasi berikut. Seorang anak sedang meluncur di kolam. Kemudian ia mulai menggerakkan kedua kakinya. Gerakan kakinya seperti orang ketika berjalan. Pertanyaan yang sesuai dengan informasi tersebut adalah anak tersebut melatih apa? Seorang anak sedang meluncur di kolam. Seorang anak sedang meluncur di kolam renang, dia mulai menggerakkan kedua kakinya. Gerakan kakinya seperti orang ketika berjalan. Melakukan apa? Melakukan apa? Melakukan apa? Anak tersebut sedang apa? Melakukan renang kayak bebas atau melatih kesembangan dengan meluncur di air? Apa? Anak tersebut melatih kesembangan dengan meluncur di air? Oke, A. Nomor 1, A. Nomor 2, pada prinsipnya gerakan kaki seiring dengan gerakan apa? Pada prinsipnya gerakan kaki seiring dengan gerakan apa? Lengan Sudah? Sudah D. Nomor 2, D. Lengan Nomor 3, gerakan yang menjadi pendorong utama dalam merenang kayak bebas adalah apa? karena pasan lengan kerahkan pangkal paha. Karena pasan atau pangkal paha kerahkan menjadi pendorong utama karena kaya bebas. Pangkal paha, bebas dilihat. Sudah, nomor 3B, nomor 4 fungsi posisi tubuh streamline adalah mengurangi tahanan dan tambatan air. Sudah, nomor 4B. Agar dapat berenang, keterampilan yang pertama kali kita latih adalah mengambil nafas di dalam air. Nomor 5C. Sudah? Salah satu gerak dasar berenang adalah Salah satu gerak dasar berenang. Meluncur A. Nomor 5A, meluncur. Nomor 6. Nomor 7, posisi badan ketika meluncur adalah? Pak, halaman berapa, Pak? Halaman 34. 34. Astaga, dari tadi kamu enggak nyimak. Lurus A. Tujuh A, lurus Nomor lapan, tujuan utama berlatih gerakan luncur adalah Melatih keseimbangan di air Sembilan, pertanyaan yang sesuai mengenai gambar tersebut Berlukan koda, gambar membuahkan sikap awal meluncur Nomor sepuluh, berlakukan seperti mengipas Mengipas Nomor 11, kunci posisi badan yang baik terletak pada sikap Pengambilan nafas ketika renang, kaya bebas dilakukan dengan cara Nomor 13, kerakan kaki kiri dan kaki kanan Berlukan kaki kiri dan kaki kanan, dalam renang kaya bebas adalah Nomor 13, kerakan maju dalam renang kaya bebas dapat Nomor 13, kerakan kaki renang kaya bebas adalah gerakan berpusat pada Tangan, 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 tangan Kerakan kaki, renang kaya bebas adalah berpusat pada Tangan, 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 tangan Mengambil atau mengambil atau mengambil Tangan, 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 tangan wadi SensebNo dari atas kolam bagian tubuh yang masuk ke ujung tangan ujung tangan ujung tangan ujung tangan menarik terus atau bengkok atau ditekuk pada bahasa menarik bengkok di alaman 30 ada ini posisi itu tetap sedikit bengkok agar suhu tubuh sesuai dengan lingkungan air membasu tubuh dengan air jawabannya D agar suhu tubuh sesuai dengan lingkungan air maka tindakan yang harus dilakukan adalah membasu tubuh dengan air kalian sebelum beras kalian basah dulu biar menyesuaikan akar tubuh tubuh sesuai dengan lingkungan air jadi kalian masuk cana selalu masuk basah dulu kakinya dulu biar akar tubuh mengatur nomor 20 sebelum melakukan latihan renang kamu harus terlebih dahulu melakukan pemanasan akar Hai apa tidak kedinginan menguasai teknik berenang kuat ketika berenang tidak terjadi kram otot Sudahkah lanjut yang isilah titik-titik dibawah ini dengan benar ya kita koreksi sama-sama bagi yang salah mohon dibetulkan ya bagi tubuh yang digunakan sebagai tumbuhan untuk melakukan tolakan muncul dalam merenang daya bebas adalah bagian tubuh yang menjadi tumbuhan adalah apa kaki kaki pak kaki ya bagian tubuh yang digunakan sebagai tumbuhan untuk melakukan tolakan muncul dalam berenang kaya bebas berenang sebaiknya dilakukan di kolam air berenang sebaiknya dilakukan di kolam jangan dikali jangan di tempat terbuka kali atau sungai atau laut ya kalau kalian tidak bisa berenang bisa terhanyut terbawa air atau arus berenang sebaiknya dilakukan di kolam tendangan kaki nomor tiga nomor dua sudah sudah tendangan kaki tendangan kaki ketika berenang harus ke depan bergerak boleh tendangan kaki ketika renang harus kurus atau ke depan boleh mengayunkan boleh alat untuk membantu badan tetap mengapung ketika berenang adalah apa alat yang membantu badan tetap mengapung ketika berenang menggunakan pelampung yang sudah ditulis Renjen Jia Vania Christian oke Tadi yang menjawab siapa saya saya siapa siapa senius siapa kamu kamu kelihatkan foto kamu ya oke lanjut nomor berapa tadi empat pagi pak sekarang nomor lima sekarang nomor lima sekarang nomor lima sebaiknya semula sebutnya di kolam yang tidak dalam ah tidak dalam atau di kolam dangkal di kolam dangkal jadi jangan terlalu melebihi kepala 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 jadi kalau kalian tidak buat bisa berdiri ya pemula sebaiknya ketika meluncur adalah ketika meluncur adalah berdiri tegak posisi badan berdiri di dinding kolam ya boleh kombinasi yang baik antar lengan dan kaki akan menghasilkan kecepatan nama induk cabang organisasi nama induk cabang olahraga renang di indonesia adalah apa padang tahu PRSI persatuan renang seluruh indonesia tulis PRSI PRSI ya PRSI PRSI persatuan renang seluruh indonesia beda lagi kalau senang kalau senang di pesani persatuan senang seluruh senang kalau PRSI terakhir gerakan kaki dalam perenang berperan dalam mendorong gerakan kaki dalam perenang berperan dalam mendorong menggerakan ke depan boleh mendorong menggerakan ke depan boleh sudahkah pada recovery posisi sekundanya lebih tinggi daripada bagian apa pada recovery posisi pada recovery pada siku mendaknya lebih tinggi dari kemudian apa tangan ya tangan boleh tidak boleh pada saat kalian muncul tadi recovery menarik recovery sudah Pak sudah selesai terima kasih untuk selesai untuk selesai untuk selesai kalian kerjakan alamat 37 ini yang habiskan sampai 38 nanti kita bahas sama-sama ini soal-soal untuk PTS kedepan kalian jadi kalian soal tidak jauh dari LKS ini anak-anak bisa dipahami preksi preksi siapannya christian siap pak mistela reksi welcome ya bisa ya pak ya pak PR untuk kalian halaman 37 sampai 38 yang habis siapkan ya pak cukup paham semua oke terima kasih hari ini anak-anak kalian disyukur kepada Tuhan senang biasa diberi kesehatan oke terima kasih pada pagi hari ini kalian selalu semangat dan ceria oke jangan lupa bantulah orang di rumah di rumah oke ya dalam kondisi pandemi kita bisa sampai kumpul bersama keluarga terus dan tetap belajar di online ini oke oke nice terima kasih salam laraga caya semuanya salam laraga caya salam laraga salam 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 caya ini ayo semuanya salam laraga caya salam laraga caya salam laraga caya 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 terima kasih ini kamera kamera saya itu ya setelah ini selesai pembelajarannya minta tolong ditutup dengan doa dipimpin oleh sistem oke oke pak oke pak Tuhan, terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Amin